Sungai Amazon Apakah kalian pernah mendengar nama sungai yang satu ini? Sungai ini adalah sungai terpanjang di dunia kedua setelah sungai Nil yang berada di Afrika lho. Sungai Amazon diberi nama oleh seorang tentara Spanyol yang bernama Francisco de Orellana pada tahun 1541. Ia pun termasuk orang yang pertama kali menjelajahi sungai Amazon. Sungai ini diketahui melewati sejumlah wilayah seperti Ecuador, Colombia, Venezuela, Brazil, dan berakhir keluar melewati pantai di Atlantik. Sungai Amazon mengeluarkan volume air terbesar ke laut Atlantik. Diketahui bahwa sungai Amazon memiliki jumlah debit air lebih besar dari total debit air 7 sungai terbesar yang ada di dunia. Karena memiliki jumlah debit air yang cukup besar, tentu membuat sungai Amazon memiliki banyak sekali anak sungai. Terhitung sekitar 1.100 anak sungai dengan 17 diantaranya memiliki panjang sekitar 1.500 km. Wih! Sungai Amazon menyimpan berbagai macam satwa di dalamnya, Friends. Seperti ikan piranha, harapaima, lumba-lumba sungai, hiu banteng, kaiman hitam, dan masih banyak lagi. Oh iya, selain hewan-hewan tadi, ada juga Anaconda, Friends. Anaconda merupakan jenis ular terbesar di dunia yang hidup di sepanjang perairan sungai Amazon. Ular ini biasanya mengintai mangsanya yang ada di perairan dangkal di lembah Amazon. Ular ini juga bahkan dapat memangsa hewan yang memiliki bobot tubuh lebih besar darinya lho. Selain indah mempesona, ternyata sungai Amazon adalah tempat yang perlu kita waspadai ya, Friends. Sub indo by broth3rmax